Menyambut hari Jumat, mari merapat. Narasi pagi akan ngasih kamu sarapan informasi kali ini bersama aku, Satya Adi. Kemarin Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Lalu Perancis mengucurkan 8 triliun rupiah untuk energi terbarukan dan Perdana Menteri Sweden mengundurkan diri pada hari pertama kerja. Gak ketinggalan e-sport diusulkan masuk kurikulum sekolah dan album Adele yang laris manis. Yuk kita simak selengkapnya. Setelah menunggu satu tahun, para buruh harus menelan kekecewaan. Kamis kemarin, MK menolak gugatan para buruh untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mereka bilang kalau Undang-Undang itu harus diperbaiki hingga 2 tahun ke depan sejak putusan itu dibacakan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. MK juga bakal menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta melarang penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pertimbangan putusan kali ini, MK menilai tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada sistematika pembentukan Undang-Undang dan berkentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan alias cacat formil. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai putusan MK ini menggantung. Jika memang terbukti cacat formil, MK seharusnya tak menoleransi pelanggaran dan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain mengawal dan menolak keputusan MK atas judicial review Undang-Undang Cipta Kerja, ratusan ribu buruh menggelar demo di sejumlah daerah sebagai bentuk penolakan terhadap penetapan upah minimum provinsi yang dinilai jauh dari kata layak. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal bilang kemarahan buruh telah mencapai ubun-ubun dan mereka berencana akan melakukan mogok nasional hingga akhir November 2021. Posisi para buruh makin terjepit ya, ditekan upah murah dan Undang-Undang yang inkonstitusional. Jalan di tempat nih kalau kayak gini. Dana sebesar 520 juta euro atau sekitar 8 triliun rupiah untuk Indonesia. Buat apa ya kira-kira? Dana pinjaman ini bakal digunakan untuk membantu Indonesia dalam percepatan transisi energi baru terbarukan atau EBT. Tujuannya sih dikenal sebagai energi hijau. Komitmen tersebut tertuang dalam letter of intent yang ditandatangani buta besar Perancis Olivier Chambard. Deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo, Direktur Negara Agensi Pengembangan Perancis Emmanuel Poudhon dan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini pada Rabu 24 November 2021. Perjanjian ini memuat skema pinjaman konsesi pengembangan kebijakan program energi inklusif dan berkelanjutan. Antara lain pinjaman konsesi kepada PLN untuk proyek transmisi dan distribusi hibah tenaga ahli dan studi kelayakan termasuk kredit kepada bank milik negara untuk proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro dan energi terbarukan lainnya. 8 triliun bukan apa-apa guys. Rabu kemarin PLN bilang kalau mereka memerlukan investasi hingga 600 miliar USD atau sekitar 9.000 triliun rupiah untuk membangun pembangkit listrik berbasis EBT sampai 2060 mendatang. PLN menjelaskan kebutuhan investasi itu berasal dari estimasi produksi energi mencapai 1.800 terawatt hours atau TWH sampai 2060. Dari jumlah itu, PLN baru memenuhi sekitar 420 TWH dari pembangkit listrik yang sudah ada. 9.000 triliun. Hmm, utang yang kemarin-kemarin aja belum lonas. Ini mau nambah 9.000 triliun lagi. Seberapa cepat kamu resign dari sebuah perusahaan? Sebulan? Dua bulan? PM Swedia resign dalam kurun waktu 12 jam sejak menjabat. Hmm. Perdana Menteri Perempuan Pertama Swedia Magdalena Andersson mengundurkan diri dari jabatannya alias resign setelah proposal anggarannya tidak disetujui dan Partai Hijau keluar dari koalisi pemerintahan. Pengumuman pengunduran diri Andersson ini disampaikan lewat akun Twitter Swedia. Perempuan 54 tahun itu bilang ada praktik konstitusional bahwa pemerintah koalisi harus mengundurkan diri ketika ada salah satu partai yang mundur. Atas dasar itulah, ia tak ingin memimpin pemerintahan yang legitimasinya dipertanyakan. Mantan Menteri Keuangan dan Ketua Partai Sosial Demokrat itu telah berbicara kepada Parlemen Swedia mengenai pengunduran dirinya. Ia mengatakan pemerintahan yang ada saat ini akan terus berlanjut dan ia siap menjadi Perdana Menteri lagi dengan pemerintahan satu partai yakni Partai Sosial Demokrat. Tercatat, Magdalena Andersson adalah Perdana Menteri Perempuan Swedia sekaligus pemimpin tersingkat negara itu yang telah terpilih pada Rabu 24 November dan hanya menjabat kurang dari 12 jam. Meski cuma menjabat beberapa belas jam, Swedia akhirnya punya Perdana Menteri Perempuan. Semangat Bu Magdalena, kalau memang jodoh jabatan itu nggak akan kemana-mana kok. Pernahkah tebersit di pikiranmu kalau e-sports bakal masuk ke kurikulum sekolah? Yap, pengurus besar e-sports Indonesia bilang kalau e-sports bakal masuk ke kurikulum sekolah di tingkat SMP hingga SMA. Rencana ini disampaikan Ketua Bidang Humas dan Komunikasi PBSI, Asyadi Ang, di sebuah diskusi virtual pada Rabu 24 November 2021. Asyadi menyebut PBSI punya rancangan besar terkait pembinaan atlet dan akan bekerja sama dengan Mentora serta Kemendikbud. Menurutnya, kehadiran e-sports di jenjang pendidikan bisa digunakan sebagai wadah pengembangan potensi dan memperluas pengetahuan siswa tentang ekosistem e-sports. Hingga kini PBSI, Kemendikbud, maupun Kemenpora belum buka suara soal waktu atau implementasi rencana ini. Tapi sudah ada beberapa nih yang mengkritik rencana ambisius tersebut. Salah satunya adalah pengamat teknologi informasi Ismail Fahmi. Kita tanpa e-sports masuk kurikulum, itu penggunaan game udah luar biasa. Nah nanti dengan masuk kurikulum akan makin banyak. Anak yang pentingnya enggak malah jadinya lebih mudah terpapar kan. Dan arahnya bukan menjadikan mereka sebagai kreator gitu, tapi sebagai penggunaan user. Ini yang menjadikan keluarga langkah long-down, tidak menjadikan bangsa kita sebagai bangsa produsen. Nah, kita didesensi kurikulum. Itu sebenarnya yang malah diputuhkan. Penggunaan media sosial, penjaraan informasi di internet, soal bullying, soal privasi, security, dan banyak sekali. Bagaimana berkomunikasi dan lain-lain. Itu pun belum ada. Gimana menurutmu? Tentu enggak sih dan apakah kita sudah siap punya pelajaran e-sport di kurikulum sekolah kita? Udah pada dengar lagu Easy On We kan? Nah, album yang menaungi lagu hits Adele ini jadi album terlaris di Amerika Serikat pada 2021. Hanya dalam waktu 3 hari, 30-nya Adele jadi album terlaris sepanjang 2021 di Amerika Serikat. Meski baru rilis pada S19 November 2021, sudah ada lebih dari 500 ribu kopi album yang terjual per 21 November 2021. Penjualannya mengalahkan rekor album Evermore milik Taylor Swift yang terjual sebanyak 462 ribu kopi dan sudah rilis lebih dulu pada Desember 2020. Billboard mencatat penjualan album 30 tersebut berdasarkan unit setara album yang mencakup penjualan album secara tradisional, unit album setara streaming, dan unit album setara track. Dengan penghitungan ini, album 30 terjual lebih dari 575 ribu kopi. 30 bukan sembarangan album. Spotify secara khusus mengabulkan permintaan Adele untuk menghapus tombol shuffle alias tombol acak di album terbarunya. Permintaan ini Adele lakukan karena ia telah memikirkan urutan lagu-lagunya supaya cerita dan pesan dari album 30 bisa dirasakan para pendengarnya. Mbak Adele, selamat ya! Keren banget bisa jadi bestseller cuma dalam waktu 3 hari. Itu tadi 5 sarapan informasi kamu hari ini. Narasi pagi bakal balik lagi Senin depan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacwa. Sehat selalu dan selamat berakhir pekan kawan. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.